Hai si cantik Natasha Wilona jadi brand ambasador terbaru Natasha Wilona emban tugas baru jadi brand ambasador mewakili Indonesia inipun bukan kali pertama Natasha Wilona menjadi seorang brand ambasador Natasha Wilona yang sedang rasakan puncak popularitas karirnya sudah pasti semakin dikenal oleh masyarakat tak terhitung endorse deretan brand-brand terkenal yang sudah Natasha Wilona garam produk-produk terkenal baik kecantikan makanan dan minuman e-commerce bahkan yang terbaru sebuah aplikasi tertarik membuat Natasha Wilona menjadi seorang perwakilan hal inilah yang membuat aplikasi berbasis pendidikan yang terkenal di Indonesia Ruangguru menjadikan Natasha Wilona sebagai brand ambasador mereka yang terbaru karena tugas barunya tersebut Natasha Wilona juga berperan sebagai host dalam acara Ruangguru baru-baru ini disiarkan langsung dari televisi swasta Natasha Wilona tak sendirian saat menjadi host ternyata Natasha Wilona ditemani Baim Wong yang sama-sama didapuk jadi brand ambasador Ruangguru kebersamaan mereka ini seakan menjawab teka teki saat Baim Wong unggah fotonya bersama Natasha Wilona dan katakan ada proyek bersama Baim Wong dan Natasha Wilona jelas akan memberi warna baru sebagai representatif dalam aplikasi Ruangguru apalagi sudah banyak artis lokal dan juga mancanegara yang didapuk jadi brand ambasador Ruangguru namun yang pasti artis-artis yang dipilih jadi brand ambasador Ruangguru harus sesuai dengan citra brandnya lantas keberhasilan Natasha Wilona jadi brand ambasador sebuah brand besar lagi membuat fans sangat bangga dilansir dari akun fanbase Natasha Wilona saat tampilkan acara live Ruangguru baru-baru ini Natasha Wilona jadi brand ambasador at Ruangguru nonton sekarang di RCTI Ruangguru live tulis at mandas ketik.it garis bawah New tanggal 2 Januari tahun 2021 fans sangat setuju kalau Natasha Wilona adalah sosok yang multi talenta mereka inginkan bakat lain host Natasha Wilona juga semakin terasa Wilona itu pantas banget lo jadi pembawa acara cantik anggun lembut peket komplit deh pokoknya pengen ada sinetron baru Natasha tapi jangan dipasangin lagi sama yang pasti lebih bagus lagi ayo yang punya TV bikin acara apa sinetron yang baru buat Wilona udah gak seru ama yang itu bangga multi talenta banget kamu Wil sukses terus emang Wilona wanita cerdas ya apapun bisa dilakuinya semoga sukses ya anak baik dan cantik Allah akan selalu melimpahkan rejeki yang barokah amin ya roh anak cantik hebat serba bisa cantik penampilan Wilona itulah berita terbaru yang pertama yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Usai liburan di Turki, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta bertemu lagi di sinetron terbarunya Natasha Wilona dikabarkan akan kembali syuting sinetron Ia pun akan kembali beradu akting dengan lawan mainnya Ferel Bramasta diketahui Natasha Wilona sebelumnya sempat mengambil libur Wilona istirahat sejenak untuk menikmati liburan akhir tahun Turki pun menjadi tujuan wisata tahun baru Natasha Wilona diketahui Natasha Wilona berlibur selama beberapa hari di Turki sebelum bertolak ke Dubai menemui Ferel Bramasta Natasha Wilona liburan di Turki bersama ibundanya manajer serta sahabat-sahabatnya Cuti yang singkat itu dimanfaatkan Natasha Wilona untuk menikmati waktu yang berkualitas bersama orang-orang tercinta Aktivitas dan keseruan Natasha Wilona selama berlibur diunggah oleh akun Fambesnya Dalam salah satu video yang diunggah, terlihat Natasha Wilona tengah menyantap makanan di pinggir jalan kota tua di Turki Mantan pacar Ferel Bramasta itu pun menunjukkan perhatiannya pada sang ibunda Terlihat Natasha Wilona menyuapi ibundanya dengan sangat telater Tak sedikit yang merasa salut dengan sikap dan perhatian Natasha Wilona terhadap ibundanya Kini, Natasha Wilona dikabarkan bakal kembali syuting Setelah kepulangannya dari Turki dan Dubai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!